Cara agar piikan merpati cepat bekur Penting untuk diingat bahwa perawatan piikan merpati harus dilakukan dengan hati-hati dan memperhatikan kebutuhan dasarnya. Berikut adalah beberapa tips umum untuk membantu piikan merpati tumbuh dengan sehat dan cepat berkembang. 1. Kondisi sarang yang baik Pastikan sarang merpati dalam kondisi bersih dan kering. Berikan bahan sarang yang lembut dan hangat, seperti serat kapas atau bulu burung. 2. Pakan yang sesuai Pilih pakan yang khusus untuk merpati muda atau piikan. Biasanya, ini memiliki komposisi nutrisi yang sesuai untuk kebutuhan pertumbuhan. Beri pakan dengan cukup protein untuk mendukung pertumbuhan tulang dan otot. 3. Frekuensi pemberian makan Pemberian makan sebaiknya dilakukan secara teratur dan cukup sering, terutama pada awal kehidupan piikan. Sebaiknya beri makan piikan setidaknya 4-6 kali sehari. 4. Air bersih Pastikan selalu ada air bersih yang dapat diakses oleh merpati muda. Kelebihan kekurangan cairan dapat menyebabkan masalah kesehatan. 5. Pemanasan yang baik Pastikan suhu di sekitar piikan tetap hangat. Suhu yang optimal biasanya berkisar antara 35-37 derajat celcius untuk merpati muda. 6. Perhatian terhadap kesehatan Perhatikan tanda-tanda kesehatan yang kurang baik pada piikan, seperti penurunan nafsu makan, penurunan energi, atau perubahan perilaku. Segera konsultasikan dengan dokter hewan jika ada tanda-tanda masalah. 7. Stimulasi dan interaksi Berikan stimulasi mental dan fisik dengan memberikan mainan atau lingkungan yang menarik untuk dieksplorasi. Sedikit interaksi manusia dapat membantu merpati menjadi lebih jinak. 8. Pemeliharaan kebersihan Jaga kebersihan kandang dan lingkungan sekitarnya. Kebersihan yang baik dapat mencegah penyakit dan infeksi. 9. Penghindaran stres berlebihan Hindari mengganggu merpati muda terlalu sering atau memberikan stimulasi yang berlebihan, karena ini dapat menyebabkan stres. 10. Perawatan medis rutin Jika memungkinkan, lakukan pemeriksaan kesehatan rutin oleh dokter hewan untuk memastikan bahwa piikan sedang tumbuh dengan baik.